Pemirsa Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI menggelar kegiatan kajian kebangsaan bersama Gus Mifta yang digelar di Gor Pancing, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Minggu Sore dengan tema Merawat Kemendekaan, Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian kebangsaan bersama Gus Mifta yang digelar di Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI yang digelar di Gor Pancing, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Minggu Sore ini. Dihadiri sekitar 7.000 orang peserta yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara yakini Medan, Deli Serdang, Serdang Berdagai, hingga Kabupaten Langka. Di antaranya Ketua MUI Sumud Martua Siman Juntak, Bupati Deli Serdang Asari Tambunan, Pencerama Gus Mifta, Ketua Umum JBMI Arif Rahman Syah Marbun, Perwakilan Polda Sumud, dan Para Santri Pondok Pesantren. Dalam sambutannya, Ketua Umum JBMI Arif Rahman Syah Marbun menyebutkan, kalau JBMI merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Sumatera Utara, didirikan sekitar 47 tahun lalu oleh orang tua Bupati Deli Serdang. JBMI mempunyai falsafah konsep Dalihan Natolu yang artinya konsep dasar dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat Batak Sumatera Utara. Konsep Dalihan Natolu memiliki tujuan yakini saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Yang hadir itu kan kita dari masyarakat ya, dari masyarakat itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 ya, masyarakat yang tadi datang dari beberapa pelosok di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, sampai kelangkat. Harapannya masyarakat itu bisa membantu pemerintah, membantu negara, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana sebenarnya konsep menjaga keutuhan daripada NKRI ini. Sementara itu Gus Miftah dalam tausianya mengajak seluruh masyarakat untuk berawat kebinekaan, menjaga keutuhan NKRI dan mengajak masyarakat yang mengikuti pengajian ini untuk bersama-sama bersalawat dan berdoa untuk terciptanya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang damai dan toleran. Salah satu ancaman terbesar bangsa hari ini adalah disintegrasi berangkat dari pemaksaan kehendak, kebenaran yang kita paham. Tentunya ini tidak boleh ketika kita berbicara tentang Pancasila dan NKRI. Karena sudah merupakan sunatullah, bangsa ini berbeda dalam semua suku, agama, bangsa, ormas, dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita sebagai generasi muda harus merawat kebinekaan ini sehingga terjadi harmonisasi. Karena saya meyakini bangsa yang rukun adalah merupakan penyebab rahmat Allah itu datang. Perbedaan suku, agama, dan perbedaan lainnya dapat terjembatani dengan dilaksanakan kegiatan-kegiatan kajian kebangsaan. Selain itu, Gus Miftah juga berharap dengan diadakannya kegiatan kajian kebangsaan ini dapat menjadikan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Dari Medang, Tim Ainews melaporkan.